Channel Youtube Daesan, salah satu channel bolanya Dumbojo Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Ya, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang Sabe United Dan Wasid memberikan hadiah bagi Persekobi Kota Bima Kita lihat, iya cukup bagus sang gawang yang dimiliki Sabe United Sekali lagi kita lihat gaya lambat tendangan dari pemain Persekobi Nomor punggung 5 Tangkapan yang cukup luar biasa Yang ditunjukkan oleh gawang dari Sabe United Di menit-menit akhir pertandingan partai pertama ini Di babak pertama ini, maksud kami Terlihat para pemain Persekobi Menguasai bola Dan Mereka mencoba Memancing para pemain Sabe United Untuk Memasuki areal Persekobi Cukup bagus Terapi Ya, sedikit ada pelanggaran Pergantian pemain Dari Persekobi Nomor 16 masuk Dan keluar nomor punggung 12 Salah satu Pemain yang Hasil seleksi Pada saat Turnamen Wali Kota Cup Kembali kita lihat Terjadi perebutan bola Di sisi Lapangan yang dimiliki oleh Sabe United Terjadi umpan 1-2 Yang dilakukan oleh nomor punggung Punggung 19 Bersama nomor punggung 13 Dan ini sangat Mengancam Bagian pertahanan Sabe United Luar biasa Nomor punggung 13 Dengan mudah Sang gawang Menangkap hasil Tentangan Penyerang Yang dimiliki Persekobi Setiawan Salah satu benteng Yang cukup tangguh Dimiliki oleh Persekobi Kota Bima Yang kita lihat Terjadi kemelut Di kota 16 Sabe United Masih dikose oleh Anak-anak Persekobi Kota Bima Namun mampu dihalang Oleh pemain belakang Sabe United Dan kembali ke Pemain Daripada Persekobi Kota Bima Kita lihat Apa yang terjadi Iya Bola berhasil Kembali ke wilayah Persekobi Dan Mas Iqbal Telah memberikan Umpan kepada Sang gawang Bang Ferry Masih terjadi Perebutan bola Antara kedua tim Mereka Mereka saling menunjukkan Skill dan kemampuan Mereka Luar biasa Gerakan lambat Kami perlihatkan Salah satu skill Yang di Perlihatkan oleh Nomor Punggung 9 Bagong Nomor 19 Maksud kami Saudara Bagong Dan ditunjukkan kepada Nomor Punggung 13 Henry Luar biasa Terjadi umpan solo Apa yang terjadi Wow Ternyata Offside Inilah Wajah-wajah Para Penonton Yang menyaksikan Laga Kedua tim Hebat Yaitu Sapa United Dengan Persekobi Kota Bima Dan Kita lihat juga Suasana yang ada Di lapangan Mangemachi Ya Inilah Wajah-wajah Pemain Persekobi Hasil seleksi Ketika Pertandingan Di turnamen Wali Kota Cup 1 Luar biasa Sampai ketari Gambar yang saya Ambil ini Merupakan Para pemain Persekobi Lezen Usia 40 Yang Juga Pernah Menjadi Bagian Daripada Persekobi Di senter Mena Dan Ya Ternyata Pertandingan Di Babak Pertama Telah Usai Dan Skor Sampai Dengan Saat ini Unggul Masih Unggul Sampai United Dengan Skor 1 0 Dan inilah Para pemain Dari Sampai United Luar biasa Di Babak pertama Mampu Mencuri Poin Mencuri Mencuri Partai Kedua Mengguli Pemain Pemain Dari Sampai United Dan Tentunya Kita Kita Lihat Arahan Sang Polati Persekobi Kota Bima Sekaligus Evaluasi Bagi Para Anak Bidiknya Yang Sudah Berusaha Semuanya Ketinggalan Posisi Sampai Di akhir Pertandingan Babak Pertama Ini Cukup Luar biasa Usaha Daripada Pemain Tersekobi Banyak Dan Lama Melintang Di dunia Persepak Buat Andi Bima Luar biasa Ini Para Pemain Sampai United Yang Baru saja Menyelesaikan Tugas Di Babak Pertama Ini Mampukah Sampai United Mempertahankan Poin Yang Mereka Sudah Dapatkan Atau Menambah Pundi Pundi Golnya Atau Sebaliknya Harus Tunduk Kepada Persekobi Tentunya Kita Lihat Seperti Apa Pergerakan Atau Pertunjukan Yang Dilakukan Oleh Anak Anak Sampai United Dan Tentunya Kita Akan Lihat Di Babak Keduanya Nanti Terlihat Para Pemain Pemain Lapis Kedua Yang Dimiliki Oleh Sampai United Sudah Melakukan Pemanasan Terlihat Terlihat Sedang Memberikan Dan Nasehat Kepada Pemain Sampai United Sekaligus Evaluasi Agar Di Partai Kedua Bisa Dipertahankan Golnya Cukup Luar Biasa Biasa Kedua Sampai Sampai Dondol Kedua Biasa Nanih Dondol Sampai Su Galax Sampai